Hai nakama One Piece gimana petualangan kalian sebelum kita melanjutkan petualangannya jangan lupa kasih dukungan like komen dan subscribe Terima kasih dan selamat berlayar Luffy akhirnya bertemu dengan saingan lamanya Lukci walaupun Lukci kini lebih kuat dan berada di CP0 kekuatan Luffy yang sudah menyandang gelar Yonko juga tidak bisa dianggap remeh bahkan grup CP0 tidak bisa begitu saja bertarung tanpa persetujuan dari pemerintah dunia jika harus berhadapan dengan Yonko tapi sepertinya Lukci bukan tipe orang yang sabar menunggu dia jelas ingin melawan Luffy pengguna buah iblis Zoan mengatakan bahwa dia menjadi lebih kuat setelah mencapai kebangkitan Senotmaru ditemani oleh tiga seraphim termasuk S-snake S-hawk dan S-sharp kemudian di sisi CP0 ada S-bear S-bear mirip Kuma S-snake mirip Boa hancok S-hawk mirip Mihawk dan S-sharp mirip Jinbei nama seraphim juga mewakili nama hewan berbahaya dalam cerita tersebut CP0 menginginkan S-bear untuk menghancurkan salah satu seraphim yang dibawa oleh Sentomaru namun ternyata sia-sia pasalnya ada otoritas yang lebih tinggi dari CP0 yaitu Sentomaru urutan otoritas yang dapat mengendalikan pacifista termasuk seraphim adalah lima tetua Dr. Vegapang Sentomaru dan otoritas chip CP0 Sentomaru mendapat perintah dari Dr. Vegapung untuk mengeluarkan CP0 dan bermaksud membantu Luffy mengalahkan CP0 namun sayangnya Sentomaru diserang oleh Lukci sehingga dia tidak bisa lagi mengendalikan seraphim jadi sekarang seraphim akan menuruti perintah CP0 dalam beberapa analisis penggemar One Piece terlihat bahwa kekuatan Luffy dan Lukci seimbang keduanya dalam mode kebangkitan menariknya bentuk kebangkitan mereka memiliki asap baik putih atau hitam di sekitar tubuh mereka kecepatan pengguna buah iblis dalam mode waken juga sangat cepat namun satu hal yang pasti meskipun Lukci dalam mode kebangkitan buah iblisnya tetaplah seekor macan tutul sedangkan Luffy menurut Dr. Vegapung bukanlah pengguna buah iblis karet menurutnya Luffy terlihat seperti perujudan Dewa Matahari di One Piece 1070 luchi akan menggunakan seraphim untuk membantunya mengalahkan Luffy mungkin luchi jelas kesulitan mengalahkan Luffy yang merupakan Yonko bahkan Luffy sebelumnya pernah melawan Kaido yang memiliki kekuatan buah iblis tipe mythical sangat jauh dari level Zoan biasa tentu saja Luffy akan kesulitan mengingat seraphim memiliki kekuatan yang luar biasa apalagi ada empat seraphim yang siap membantu Lukci untuk mengalahkan Luffy Terima kasih telah menonton jangan lupa kasih like comment dan subscribe Terima kasih telah menonton